Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sobat Manggundut Ya subscriber semuanya dimanapun kalian berada bre ya Oke jadi pagi hari ini mantap sekali banyak kabut ya Pagi ini rumbang gendut hunting sambil menikmati udara pagi di peta Kaur Puku Ranca Eke Nah saya sekarang ada di tadaaa JPO ini JPO nya udah jadi disini ya yang dulu dalam tahap pembangunan dan sekarang udah bisa dilewati oleh pengendara ya Tuh tadi ada motor yang naik kesini ini udah bisa ya motor naik kesini enak lah Hantiin juga disini makin safety karena sudah dipasang pagar tuh Ini udah dipasang pagar Mantap Oke Iya Juga disini ada tumpukan tanah Nah disini belum diratakan ya belum ada progres lebih lanjut Karena berfokus di Ranca Eke progresnya Ranca Eke ke Gede Bagai sekarang Nah Oke disini rencana saya mau hunting sampai kereta Lodaya ya Sambil menikmati Cikopi Nah Nih Bebekalan Cikopi artinya Mantap lah Kokonama Tuh Tuh ya Aman Jadi Sekarang pengendara motor yang mau melintasi rail itu Akan lebih aman ya Tanpa harus Alah kasangan Tanpa harus Melintasi rail Nah kalau disana kan itu mesti melintasi rail Nanti itu akan ditutup lah jalannya Akan dibongkar Gak ada lagi lah Gak ada jalan kesitu nanti ya Atau mungkin nanti ada buat mungkin ada mobil ya Yang mau kesini juga gitu Tapi ya Eee Penggunaan JPO ini nanti Akan Memudahkan lah ya Dari kekhawatiran masyarakat tertabak kereta Mantap lah Udah ada JPO ini mah Udah jadi tuh enaknya Oke kita tunggu mungkin sebentar lagi akan ada kereta api lokal Bandung Raya Eh Udah kesana belum ya Kayaknya belum sih jam segini belum kesana Belum ke Calengka Kereta api Bandung Raya Lokal Bandung Raya Nanti setelah kereta api lokal Bandung Raya Ada Mutiara Selatan Eh Malabar Malabar dulu ya Nanti udah lokal Malabar Setelah Malabar itu Mutse Mutse Lodaya Nah seperti itu urutannya ya Nanti kalau salah Ya direlat aja lah ya Oke kita tunggu keretanya Sudah terlihat lampu dari kereta api lokal Bandung Raya Tuh ya Tuh ya Kereta api lokal Bandung Raya Membelah kabut ya Menerobos kabut Wih mantap Ya sebentar lagi akan berlintas di bawah JPO ya Kita lihat Ini dia lokal Bandung Raya Ini dia lokal Bandung Raya Menancap gas ya Wih mantap Ini dia ke arah sana Kereta api lokal Bandung Raya Membelah kabut Ya persiapan masuk stasiun Haur Pugur ya Oke sekarang saya pindah dulu ke bawah ah Hanting kereta selanjutnya Sekatnya mau disini ya Oke kita sambil serput kopi dulu ya Sambil menunggu kereta selanjutnya Kita serput kopi dulu Mantap Ya Dikopi aja lah Mantap Pagi-pagi gini Harus ngopi Atau ya Atau ya Halah kabasekan tapi Aduh Ruso teng Minum kopinya jangan ruso Kalau ruso kabasekan juga Aduh Oke kita tunggu kereta selanjutnya Dari arah timur Kemungkinan lokal yang barusan lewat itu Akan bersilang dengan lokal Bandung Juga dari AC Salengka Karena saya disini Kelihatan ya Tapi dari kamera gak keliatan Ada lampu lagi Mengarah kesini Berarti ada kereta api lokal juga disana Kita tunggu Nah ini dia kereta api lokal Bandung Raya Sudah berangkat Dilepas stasiun Horpukur Menggunakan lokomitasi C203 Mantap Ini ada yang nyebrang ya Aduh pas malawur Lokomotif yang barina CC039404 Ya Dipo Induk Eh mana bete Bandung gitu Gak keliatan Oke mantap Oke sambil menunggu kereta selanjutnya Nah kita review jembatannya Nah mungkin dari teman-teman Banyak yang bertanya Mungkin ada yang belum tau juga Kenapa sih kalau di jabatan kereta api itu Di tengah-tengahnya harus ada real lagi kayak gini Nah coba kenapa Ada yang tau gak Nanti yang tau lebih lanjutnya Di komen ya Cuman saya akan menjelaskan Secara pengetahuan saya dulu Nih ya Jadi Fungsi dari real yang ada di tengah ini Itu adalah sebagai pengaman ya Pengaman antisipasi Kalau misalnya terjadi anjrokan kereta di tengah-tengah jembatan gitu Atau si realnya ada yang patah Nah Real yang tengah ini nanti akan membantu untuk menahan kereta Agar tidak Sampai terjatuh ke Kedalam sungai atau di jembatan itulah Ke bawah jembatan ya Jadi ini adalah sebagai alat pengaman ya Jadi bukan Asal-asalan nih masang gini ya Tapi Ini dipasang sebagai alat pengaman Safety ya Itu di jembatan Nah seperti itu kawan Oke Yang tau penjelasan lebih lanjutnya silahkan di komen 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 ya Nah ini dia kereta api yang kita tunggu-tunggu Kereta api Malabar Lupa ya Oke perlintasan aman ya Enggak ada yang melintas Kereta api malabar Sebetulnya kita melintas Nah itu dia kereta api malabar Sudah melintas ya Stasiun Petak ya Petak rancai kayak Kaur Pogor Ya Mantap Nah sekarang kereta api lokal Bandung Raya Yang tadi ya Ini kereta yang awal tadi Di video awal Yang dari Carlingka nih Udah kembali dari Carlingka nih Kembali perjalanan kepada larang Gak melintas gak ada ya Gak ada yang melintas Aman Oke itu dia kereta api lokal Bandung Raya nya Ya Oke mungkin Dicukup sekian kan ya Video kali ini Maaf kereta api mutiara sama malabarnya Belum bisa terliput sekarang Mungkin nanti di next video ya Next video akan ada kereta api Mutiara selatarnya Oke saya akan jalan-jalan lagi lah ya Mungkin Video selanjutnya saya akan pindah ke Disana ya Ke stasiun rancai Oke tunggu video selanjutnya ya Di video yang berbeda nanti Akan segmennya akan beda ya Yang disini dengan yang satunya lagi Oke terima kasih yang sudah menonton Sampai selesai Jangan lupa di like Di komen dan di share Kepada teman-teman kalian Ya dan yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe channel Manggendun Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton